Assalamualaikum teman-teman apa kabar Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat dan lancar terus usahanya Dimudahkan dan dilimpahkan selalu rejekinya Terutama untuk pakas rambut, berbersok dan salat Oke, kali ini saya alhamdulillah bisa bikin video lagi ya Baru sempet bikin video lagi Sudah scan lama, baru bikin lagi Karena ya gitu lah, bikin program itu kalau sendiri susah ya Jadi harus ada partner Kalau misalkan kurang-kurang rajin ya begini Jadi jarang bikin videonya Oke, kali ini saya mau review mesin Wi-Mart Yang waktu emang udah 5 bulan udah lalu ya Saya unboxing, ini mesin Wi-Mart di PNG 2031 ya Saya akan membicarakan kelebihan dan kekurangannya Selama pemakaian 5 bulan ya Kurang lebih 5 bulan Karena baru sempet sekarang, jadi saya review sekarang Oke, kita bicara soal Apa Kekurangannya dulu ya Jadi Kekurangan dari si mesin clipper ini Yang pertama Kalau kita gendang itu Terasa licin ya Karena ini Jadi Bodinya itu terbuat dari metal Pro metal Jadi Pegang itu agak licin ya Terutama pada bagian pegangannya itu kan Dia kan bodinya bulat ya Beda sama mesin-mesin yang Kayak ini contohnya Jadi Kayak Apa Kekmei Jadi Kayaknya lebih nyamanan Bodi yang bentuknya kayak gini ya Jadi Nyaman gitu Dan gak licin Kalau bahan dari plastik kayak gini Gak perlu apa Kalau kayak ini Harus pakai ini ya Karet Karet pelindung Membuat si clipper gitu Jadi Megangnya itu Gak licin Jadi Kita bisa menggangguan Oke Itu yang pertama Dari Dari bodinya ya Jadi Kita itu Gak menggangguan licin Budi Takut Apa namanya Takut Berjantung Dan yang kedua Untuk kekurangannya itu Baterainya cepat habis ya Jadi Kurang lebih Jadi Kalau memotong Rambut itu Sekitar 5 kepala lah ya Jadi Gak bisa Banyak-banyak Tergantung ya Kalau misalkan Kita satu kepala Agak lama Itu Gak bisa nyampe 5 kepala Jadi Itu yang kedua Kekurangannya cepat habis ya Baterainya Dan untuk pengisian Lumayan Lumayan Agak lama Sekitar Kurang lebih 2 jam lah Dan Untuk Ketiga Kekurangannya itu Dari Blade Clipper ini ya Jadi Cepat panas Karena mungkin Tegangannya Apa Tenaganya itu Gede Tegangannya 1500 RPM Jadi Cepat panas Gitu Jadi kalau Misalkan Dipakai Motong rambut Model Model Paint Model Botak Penek banget Kayaknya Apa Kasian gitu Buat Customer Dia kepanasan Nantinya Jadi ini lebih cocok Untuk Tempel-tempel Pokoknya Jangan sampai yang Botak-botak Terutama Awal pemakaian Yang mungkin Masih bisa Tapi kalau Lama sedikit Sudah panas Masih Yang Itu yang Yang kedua Eh Yang ketiga Kekurangannya Yang ketiga Dan yang keempat Sekarang Kekurangannya itu Masih Masih Dalam Blade Dalam Blade Itu Emang tajim Cuman Kalau misalnya Kita nggak pakai Jadi kalau Kita langsung pakai Itu Pasti ada Apa Rambut itu Nyangkut Jadi Mungkin harus Apa Namanya Harus dimainin Dulu Gitu kan Dipanasin Sama dibersih dulu Lalu dikasih oil Jadi Biar nggak Keset gitu Maksudnya Jangan langsung dipakai Jadi harus ada Pemanasan dulu Lalu dibersih dulu Ya Menurut saya sih Cukup gitu ya Jadi Jadi Kekurangannya Ada Empatnya Menurut saya sih itu Selama saya Pakai Dipper ini Itu yang saya Rasain gitu Dan sekarang Kita bicara Soal kelebihannya Jadi Kelebihan itu Dari segi Apa Secara keseluruhan Buat ini itu bagus ya Desainnya itu Keren gitu Pokoknya Ngetewa banget lah Kalau misalkan Kita pakai itu Keren Mewa Kayaknya Itu Kelebihannya Tapi Dari Kelebihan itu Ada kekurangan Jadi Kalau kita pakai itu Kurang Apa Dici Sekali Kelebihannya itu Dia Tenaganya Bede Ya Jadi 36500 RPM Jadi Lumayan Apa Lumayan Dan Enak gitu Kalau kita nyukur itu Sekali 12 Langsung Habis gitu Dan Terutama ini Gula-nya Tajem Cuman itu tadi Jangan langsung Kita pakai Kalau misalkan Udah lah nggak pakai Jadi harus di Resilur Harus di Resilur Dan Untuk Dari Dari Bisa diatur Jadi Bisa atur Bisa setengah Bisa Bisa Untuk Abis Gitu Dan Enaknya itu Menekan tombolnya Dikencet Gitu kan Jadi Maksudnya Bukan nggak pakaian Sepanah 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 Kalau ini Berlalu Tenggun Dan Kelebihan itu Ada ini ya tempat naruhnya ini pokoknya bagus ini bisa ditaruh begini ini nggak ngeletak juga aja ini bisa dipajar juga ya dan bisa dicolokin ini kalau kasus bisa sambil berdiri untuk kasus cuma tadi kekurangannya masih ada dalam bentuk bentuk nasi gripper ya ini tadi apa dari kekurangan itu mesin masih ketinggalan ini atau berisik ya jadi bising kalau misalkan kita pakai customer itu kurang nyaman di telinga karena terlalu bising ya nggak tahu kalau yang lain kalau mesin yang saya beli ini ini berisik jadi harus pakai peredang ini harus pakai dosa karena saya belum sempat begini ya tapi saya akan buat video cara meredang si mesin itu pergi jadi biar tidak terlalu bising gitu kan karena mesin-mesin mesin-mesin dari Cina kayak gini tuh rata-rata pada berisik ya jadi kurang halus itu sesuai harga juga sih untuk kekurangan dan kekurangan nya buat kalian yang apa yang ingin beli mesin ini ya itu tadi dari kekurangan dan kekurangan sepertinya harus di ini dulu masalah saya harus pakai karet ini ya buat apa pengambang ini biar enak pindagangnya oke guys buat kalian yang pengen gue ini harus matang ya karena satu kita buat usaha ya bukan buat main-main bukan buat ya kalau misalkan sekedar buat di rumah aja sih pokoknya bisa oke gitu ya kalau buat usaha dan saya juga selama lima bulan itu pemakaian itu nggak tiap hari dipakai ya misalnya nggak jadi prioritas jadi yang saya pakai itu mesin-mesin karena dia suaranya haus usaha lama gitu kan pokoknya baguslah buat ini buat sehari-hari dipakai itu buat usaha kalau ini buat selingan aja kalau misalkan mati lampu atau buat anak-anak ya rambutnya tipis banget jadi pakai ini cocok kalau anak-anak kan suka susah tuh kalau lupa suka pempel kalau pakai ini langsung halus gitu bagus oke guys itu aja review kali ini nantikan video-video berikutnya dan tetap semangat dalam usaha terima kasih sudah menonton dan nantikan video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton